Intro Hai dalam rangka 1000 subscriber jangan lupa ikutan oi hadiahnya pasti menarik ada uang, ada cashing hp ada powerbank ada baju yang keren 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 kalau gak keren saya tidak mungkin memasukkan ini ke dalam hadiahnya dan juga ada gelas yang sangat cantik sekali caranya apa? silahkan komentar di kolom video giveaway 1000 subscriber kalau kalian tidak menemukan silahkan cari di wall ataupun di channel ini cari aja video ini pasti ada dan paling lambat adalah tanggal 15 Maret ditunggu ya buat kalian yang berpartisipasi ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya lagi channelnya baby hongkong jangan lupa seperti biasanya di support channel ini kemudian di share video ini jika menurut kalian konten ini bermanfaat nah kali ini kita akan membicarakan berita tentang mbak indonesia yang dimana melakukan pencurian di tempat jasa pengiriman barang atau jasa ekspedisi yang dimana berada di karya pos WB dan mbaknya itu ketahuan ketika dia itu menjual barang-barangnya ke orang lain dengan jumlah banyak ya artinya mbaknya itu mengambil barang sampai 80 box 80 box bayangkan berapa banyak itu ya itu sebanyak lebih dari 6 ribu lembar bayangkan 80 box kita mikir aja 80 box itu berapa karung ya re hampir 3 karung ya hampir sekarung aja paling ya banyak banget karungnya pasti ada 5 6-an ya oke sebelum kita sampai habis membahas ini sampai tuntas sampai ke akar-akarnya dan yang pasti apa sih hikmah yang diambil dari kejadian ini nah jangan lupa juga tuntas sampai habis kita kembali lagi video yang dimana tentang kasus pencurian yang dilakukan oleh kawan kita di area kusyubi dimana sampai 6 ribu lembar masker yaitu 80 box masker yang dilakukan oleh 2 2 orang yaitu umur 4-3 tahun dan 35 tahun dan masing-masing keduanya itu membawa beberapa masker yang dimana totalnya sampai 6 ribu lembar ada yang 35 lembar kemudian ada yang 25 dan totalnya sampai 6 ribu lembar dan dalam hal ini tentu jasa ekspedisinya itu harus mengganti rugi ya dan pasti berapa sih yang harus diganti total rugianya yaitu sebesar 14 500 dolar hongkong bayangkan 400 dolar 14 500 dolar hongkong itu setara dengan 30 itu 27an juta ya 27 juta hampir 30 juta lah setara itu oke dan awalnya sih karena di dalam luarnya salah satu staffnya jasa pengiriman itu melihat mbaknya menjual masker secara banyak nah kemudian dari jawaban itulah karena mbak diduga mbaknya pasti mengambil barang di tempat pengirimannya jadi dilaporkan kepolisian akhirnya kepolisian langsung datang ke tempat tersebut nah di dalam kasus ini mbaknya itu pasti dijerat dengan pasal dengan modus penipuan dan pengambil properti orang lain dan itu pasti ada hukum-hukumnya oke dalam poin undang-undang di Hongkong yaitu poin 210 itu ada definisi dasar hukum tentang pencurian termasuk mbaknya tadi masuk masuk dalam mengambil properti orang lain di modus penipuan oke yang pertama seseorang melakukan pencurian jika dia sedara tidak jujur mengambil alih propiti milik orang lain dengan maksud merampas milik orang lain secara permanen hukumnya ada penjara dan yang pasti juga ada denda nah yang tak kalah mengerikan daripada denda dan penjara yaitu adalah anda di blacklist dari Hongkong ya anda pasti di blacklist dari Hongkong nah dan ini adalah buat kawan-kawan semuanya buat pengatuan kawan-kawan semuanya apa sih mahannya yang diambil dari berita ini kemarin saya juga membahas tentang masalah ini ya dan semoga ini menjadikan pelajaran saya tidak mengunggit keburukan orang lain tapi setidaknya ya ini wajib untuk dibahas ya dan apa sih pelajaran yang diambil dari kasus ini nah oke kawan apa sih pelajaran yang diambil dari kejadian ini yang pertama kita melihat dulu lah kasusnya yang bagaimana oke kasusnya mencuri tetapi dia itu dipakai sendiri atau dijual nah oke kalau dipakai sendiri mungkin mbak-mbak itu akan ngerasa bahwa oh kasihan mungkin banyak orang yang akan rasa kasihan bahkan banyak orang yang akan memberikan tapi kalau mbaknya itu dijual maka anda akan menerima akibatnya yaitu anda akan dipermalukan wajah anda itu akan terlihat sangat jelas sekali kemudian di-share kemana-mana oleh kawan-kawan kemudian dimaki-maki dan itu malunya sampai seumur hidup pasti sekali lagi buat kawan-kawan untuk diperhatikan bahwa ingat all bahwa banyak orang yang butuh masker itu jadi jangan sampai kita melakukan pencurian lah karena masker itu itu adalah masker dimana perjuangan kawan-kawan untuk membeli dan perjuangan orang-orang diri saya untuk mencarinya jika anda butuh anda bisa meminta kepada kawan-kawan di facebook pasti kawan-kawan itu akan memberikan masker karena saya tahu sekali bahwa banyak sekali donasi masker buat kawan-kawan yang tidak punya masker jadi kalau tidak punya masker silahkan anda minta oke mungkin kaciri hanya memberi 3 lembar tapi banyak sekali kodonasi dari kawan-kawan yang dimana mereka itu minta ke penjabat Indonesia untuk mengiriman masker walau tidak semuanya penjabat merespon tetapi ada sebagian pendapat yang sudah merespon dan mengirimkan beberapa box masker oke apa sih yang kedua yang bisa diambil dari pelajaran ingat sekali lagi sudah saya jelaskan berkali-kali berhati-hatilah di hongkong setiap anda melakukan kejahatan ingat di setiap toko itu ada cctv-nya re jangan sampai kita melakukan hal-hal bodoh aku anggap menyatakan adalah sebuah hal bodoh yang dimana seharusnya tidak kamu lakukan itu akan membahayakan anda sendiri rugi anda sendiri akhirnya anda akan di preklis dan anda di sini di penjara dan ikut denda sekali lagi jangan melakukan hal bodoh karena di setiap tubuh pasti ada cctv-nya dan itu tanpa kita sadari jadi itu adalah pelajaran yang dimana kita jangan sampai yang lakukan apalagi mencuri untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi karena memanfaatkan kondisi kesusahan kawan-kawan yang lain kesusahan apa sih ya karena kesusahan dengan cara mencari masker betapa susahnya kemarin kawan-kawan mencari masker tidak ada stoknya terbatas kalau anda melakukan hal itu apalagi anda menjualnya ke orang hongkong itu sangat sayangan sekali oke semoga ini bermanfaat buat kita semuanya dan sekali lagi jangan melakukan pencurian di negara ini ini sangat berbahaya tidak hanya penjara denda tapi anda akan di backlist dan yang pasti malunya seumur hidup sekali lagi ingat cctv setiap toko itu pasti ada dan ingat jangan sampai melakukan hal itu lagi semoga bermanfaat dan yang pasti jangan lupa ikut giveaway di channel ini semoga kalian yang selalu aktif channel ini yang akan menang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati